Kasus pencurian kendaraan bermotor di kota Malang, Jawa Timur meningkat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Untuk menekan angka kejahatan, polisi pun tidak segan-segan menindak tegas pelaku dengan menembak kakinya. Setelah sempat menurun, kasus pencurian kendaraan bermotor kembali meningkat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Malang, Kota Kombespol, Leonardo Simarmata saat mengungkap kasus curanmor pada Rabu Siang. Total ada 5 sepeda motor yang disita dari 6 pelaku. Empat diantaranya harus ditindak tegas dengan tembakan di kaki karena melawan petugas. Mayoritas para pelaku melakukan aksinya di kawasan rumah kos serta di gang kecil. Tiap pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari menunggu di motor hingga merusak start kontak motor dengan kunci T. Enam pelaku yang ditangkap adalah MY, ZA, OS, N, DWD, dan MAT. Empat diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Komplotan pelaku curanmor ini sudah beraksi di 10 tempat kejadian perkara. Motor hasil curian dijual ke penadah di Pasuruan. Kalau hasil pengakuannya sebenarnya ada 10 TKP, dia melakukan pencurian, tapi kita masih mendalami untuk 4 LP yang lainnya. Seluruh barang bukti ini, kendaraan ini, semuanya dilempar ke Pasarpan Pasuruan. Barang bukti ini semuanya dilempar ke Pasarpan Pasuruan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Yudhan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.